Halo bos, ketemu lagi dengan petani asyik Selamat sore sahabat semuanya Sore ini saya akan meracik Trikoderma E4 Dan ini trikoderma galliocladiumnya bos Manfaatnya ada 5 macam ini bos 1. Mencegah penyakit erbah kecamba 2. Meningkatkan ketegaran bibit 3. Mencegah serangan penyakit layupusarium SP dan pitokporah SP 4. Mempercepat pemasakan pupuk kandang 5. Meningkatkan kesuburan tanah Jadi sangat bagus ini kita aplikasikan ke pengolahan lahan bos Ini bahan-bahannya Yang pertama air Zernih 2 liter Ditambah air cucian beras 2 liter bos Kemudian trikoderma galliocladiumnya 2 bungkus bos 1 bungkus ini kemasannya 500 gram Jadi 2 bungkus ini 1 kilogram bos Kemudian ditambah gula pasir bos Gula pasirnya cukup setengah kilogram saja bos Dan yang terakhir E4 2 botol atau 2 liter bos Nanti bahan-bahan ini kita masukkan ke dalam ember Kita jadikan satu air bersih 2 liter Dan juga air beras 2 liter bos Air cucian beras Nanti kita aduk Kita fermentasi Selama satu malam bos Besok pagi langsung kita sepraikan ke lahan Sebelum ditanam bos E4 Sangat bagus bos Kita sepraikan ke lahan E4 Memperbaiki sipar-sipar fisik kimia Dan biologi tanah bos Meningkatkan produksi tanaman Dan menjaga kestabilan produksi Mempermentasi dan mendekomposisi Tahan tanah Mendekomposisi bahan organik tanah Dengan cepat Menyediakan unsur harah yang dibutuhkan tanaman Menyehatkan tanaman bos Jadi E4 sangat bagus Kita aplikasikan ke tanah sebelum Tanam bawang merah kita bos Atau tanaman-tanaman yang lain Oke bos Yang pertama kita masukkan dulu Trico derma galliocladiumnya bos Kita masukkan ke dalam ember Nanti Kita aduk Sampai merata bos Jadi Di Sebelum tanam ini Sangat bagus Kita Spray E4 Ditambah Trico derma galliocladium Kalau misalkan Air cucian beras Tidak ada Cukup Dengan air aja bos Air bening aja bos Air bening 2 liter E4 2 liter Terus Trico dermanya Satu kilogram Tambah Gula pasir Setengah kilogram Ini dosisnya Dalam satu tanki Kita kasih 200 ml Bos Supaya bagus Jadi E4 ini Untuk pengolahan lahan Kita langsung Klementasi Dan Mendekomposisi Bahan organik Tanah bos Dengan cepat Menyediakan unsur hara Yang dibutuhkan oleh tanaman Jadi ini bos Kita rendam Satu malam Supaya serbuk-serbuknya Mengendap bos Besok pagi Kita Masukkan ke dalam Jerjen yang 5 literan bos Jadi Kita Masukkan Ini ke dalam Jerjen Besok Ini harus kita saring Bos Supaya Serbuk-serbuknya Tidak Menyumbat Ke Supplyer kita Bos Diaduk Sampai rata Kemudian Kita masukkan Gula pasirnya Bos Setengah Kilogram Lalu Kita aduk lagi Bos Supaya Gulanya Menyatu dengan Air Rendaman Trico derma Galiucladium Kita aduk rata bos Kemudian Kita masukkan EM4 Bos Dua botol EM4 Kita tuangkan Kedalam ember Jadi ingat bos Ini Buat penyeprayan Kelahan Ini Kita kasih Dalam Tengki 16 liter Itu 200 ml Jadi Di pengolahan Lahan Sesuai Video Saya Dari Part 1 Sampai ke Part 3 Langkah pertama Pengolahan Lahan Kita Netralkan Dulu PH tanahnya Kemudian Kita tabur Dengan Pupuk Petroganik Kemudian Kita Rotari Supaya Kapurnya Menyatu Dengan Tanah Bos Dan Yang 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 Keempat Part Keempat Ini Penyeprayan Tricoderma Tricoderma Galiokladium Ditambah EM4 Nanti Nanti Menyumbat Nanti Nanti Setelah Setelah ini Kita Masukkan Kedalam Galon Bos Kita Clementasi Satu Malam Oke Oke Bos Ini Cara Penyaringannya Bos Kita Siapkan Trijen Yang 5 literan Dan Juga Baju Kaos Yang Sudah Tidak Bisa Dipakai Lagi Untuk Saringannya Bos Supaya Serbuk Serbuk Tricodermanya Menempel Kita Buang Ini Seperti Ini Contohnya Bos Kita Penyaringannya Bos Jadi Serbuk Serbuknya Kita Buang Bos Supaya Tidak Menyumbat Ke Sprayer Tengki Kita Bos Jadi Seperti Ini Kita Cara Kita Penyaringan Kita Ambil Airnya Nanti Kita Spray Ke Lahan Yang Akan Kita Tanam Bawang Merah Bos Jadi Tricoderma Ini Sangat Bagus Bos Untuk Kita Mengolah Lahan Ini Nanti Kita Buang Bos Serbuk Serbuk Penyepraian Ini Bos Kita Usahakan 10 hari Sebelum Tanam Bos Supaya Sisa-sisa Rumput Yang ada Di dalam Tanah Sisa-sisa Jerami Yang ada Di dalam Tanah Itu Bisa Menjadi Pupuk Organik Bos Untuk Menambah Untuk Jadi Ini Caranya Kita Plementasi Plementasi Di Lahan Bos Sisa-sisa Sisa-sisa ini kalau kita tidak tidak kita saring bos sprayer bisa kesumpet bos nah ini bos ini serbuk-serbuknya bos oke bos ini kita pengaplikasian terikut derma galiumnya sama air 4 dan juga air 11 ini dosisnya dalam tanki 16 liter ini 200 mili bos 200 mili dosisnya m4 trikoderma galium Hai terus cucian beras air cucian beras dan juga gula pasirnya bos kemudian nanti setelah kita penyeprayan ini kita usahakan 10 hari sebelum tanam ya bos kita melakukan penyeprayan m4 kemudian nanti setelah penyeprayan ini nanti kita tabur arang sekam nanti saya bikin videonya cara pembuatan arang sekam bos ini cara penyeprayannya seperti ini bos diusahakan tanahnya lembab bos kita penyeprayan tanahnya diusahakan tanahnya dalam keadaan lembab bos hai 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 oke bos terima kasih semoga video ini bermanfaat salam sukses dari pertanyaan asyik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai